Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudaraku semuanya Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam channel Doa Bedia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas doa penenang hati agar terhindar dari gelisah dan sedih Semua manusia pasti pernah merasakan senang dan sedih di dalam hatinya Seseorang saat sedang sedih biasanya akan diikuti dengan rasa stres, gelisah, bahkan hingga putus asa Oleh karena itu, di dalam ajaran Islam tidak boleh bersedih hati terlalu mendalam karena rasa sedih yang terlarut-larut akan berdampak kurang baik bagi diri seseorang Oleh sebab itu agama telah menganjurkan untuk selalu berdoa di kalah hati sedang dirundung rasa sedih Gelisah dan juga stres Agar tidak dihindapi perasaan yang akan menyebabkan kerusakan pada dirinya Karena setan tidak akan pernah tinggal diam untuk selalu menggoda kapan saja dan dimana saja Pada saat hati sedang senang maupun sedang sedih Dengan benteng doa, insya Allah akan diberikan pertolongan dan perlindungan Karena doa merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman Untuk menghadapi segala permasalahan dan ujian Agar hati menjadi kuat dan tenang dalam menghadapi semua ujian Nah seperti apakah zikir penenang hati? Yuk simak ulasan berikut ini Namun sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel doa video Aktifkan klik lonceng pada layar anda dan silahkan like video ini apabila anda suka Bagikan juga ke seluruh sosial media yang anda punya agar video ini lebih bermanfaat Zikir penenang hati Dari Abu Hurairah radiyallahu'an Dari Abu Said radiyallahu'an Mereka berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Sekelompok orang yang duduk berzikir kepada Allah Pasti dikelilingi para malaika Diliputi rahmat Diteruni ketenangan Dan disebut-sebut Allah Di kalangan makhluk yang berada di sisinya Ada pembacaan zikir penenang hati yaitu Astaghfirullahaladhim Al-Ladhi la ilaha illa huwa al-hayul kuyum Wa atubu ilai Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illa Allah Allah akbar La ilaha illa Allah Wohadahu La shariqa Lahu al-mulku Lahu alhamdul Wohu ala kulli şeyin qadir Khasbun Allah Wani amal wakil Dan inilah beberapa bacaan zikir pendek yang bisa dipergunakan sebagai obat untuk mencidikan hati tenang Semoga kita bisa membaca dan mengamalkan sebagai amalan sehari-hari baik setelah sholat lima waktu maupun sholat sunnah Maupun juga saat berada di perjalanan Nah setelah membaca zikir Bacalah doa agar hati tenang Di antaranya doa penenang hati Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udhubika minalhamni walhazad Wa a'udhubika minal ajzi walkasari Wa a'udhubika minal jubni walbukhli Wa a'udhubika minulabatid dayni Wa qahrir rijal Yang artinya Ya Allah aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah Aku berlindung daripada sifat lemah dan malas Dan aku berlindung padamu dari sikap ngejut dan bakhil Dan aku berlindung padamu dari cengkeraman hutang dan pendesan orang Lalu yang kedua Doa penenang hati agar terhindar dari penderitaan A'udhubillah minal syaitan rojim bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udhubika minjahdil bala Wa daruki syaqo Wasu'il qadar Wasamamatil adad Yang artinya Ya Allah aku berlindung atas padamu Dari menemui penderitaan Dari takdir yang buruk dan dari keberhasilan Yang ketiga Doa penenang hati memohon kelapangan dada dan kelanjaran Yang artinya Lalu yang keempat Doa penenang hati memohon kemudahan dari perkara yang sulit Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla Dan berikut ada tips untuk anda menghadapi hati yang sedang gelisah, galau dan juga was-was Nah cara menyekapi supaya hati tenang Ada beberapa hal diantaranya Yang pertama Membayang Memperbanyak untuk mengingat Allah dengan cara berzikir dan mukhasabah Memperbanyak membaca Al-Quran Datang ke majelis ilmu untuk belajar Berkumpul dengan orang-orang yang soleh-soleha Melakukan salat malam untuk memohon petunjuk Tidak suka marah-marah Sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas, kudrat, dan irudat Allah Berserah diri kepada Allah Dan yang terakhir selalu menggantungkan wudhu Inilah beberapa cara untuk menyekapi di kalah hati sedang gelisah atau tidak tenang Dengan mengamalkannya beberapa tips tersebut mudah-mudahan rasa gelisah akan hilang Wallahu'ala Demikianlah pembahasan tentang doa dan zikir penenang hati yang dapat disampaikan Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua Dan semoga kita selalu mendapatkan pertolongan Agar terhindar dari rasa gelisah dan juga was-was Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh